Assalamu'alaikum kak walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh beneran ini anak timun ya ini tahunya kan dirempel perkembangannya agak kurang kalau cabenya lumayan sih agak ijo dahulu ya Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani alhamdulillah hari ini admin memenuhi permintaan akan tertanto yang mana beliau meminginkan admin untuk menengok tanamannya teman-teman alhamdulillah tanamannya cukup terawat di mulsa juga teman-teman ya walaupun menggunakan mulsa organik dan airnya juga tercukupi teman-teman ya disini alhamdulillah melimpah untuk airnya teman-teman nah teman-teman ada pun materi kita kali ini kita akan memberikan pencerahan baik ke teman-teman ataupun ke agak sutanto bagaimana cara membesarkan batang timun ataupun batang tanaman cabai oke teman-teman gak usah lama-lama kita langsung saja ke tutorialnya seperti ini tanaman akang sutanto disini tanaman timun tumpang sari dengan cabai teman-teman ya cuma ya seperti ini untuk perkembangannya kalau untuk cabainya cukup lumayan teman-teman ya hanya saja timunnya yang kurang perkembangan ya untuk tanaman cabainya lumayan subur daunnya hijau nah ini tanamannya cukup bagus teman-teman pupuk yang udah masuk apa aja nih kang kue kambing terus pupuk kompos campuran sama air cucian air beras pupuk kimia udah ada yang masuk belum? kayak urtradap atau SP36? belum baru semprot semprotnya apa? semprot itu saya menggunakan micin urodan urodan disemprot kan? dengan micin? oh iya biar hemat ya biar hemat ya teman-teman seperti ini untuk tanamannya lumayan bagus untuk cabainya teman-teman nah ini katanya akan sutanto sedang merempel nah memang tujuan dirempel seperti ini bisa mempercepat pertumbuhan teman-teman selain itu bisa juga menghemat pesticida nantinya sehingga nanti tanamannya tidak terlalu rimbun dan batangnya akan lebih cepat meninggi teman-teman nah teman-teman nah teman-teman kali ini admin akan membantu akang sutanto untuk membesarkan batang tanaman timunnya ini kita langsung praktek saja supaya tidak sekedar cuap-cuap kita langsung praktekkan saja oh iya akan ada ember tidak akang biar langsung praktek saja ada nah teman-teman kita untuk materi hari ini akan membesarkan batang timun teman-teman oke teman-teman kali ini kita akan membuat tutorial cara hemat dalam membuat pupuk ultradap teman-teman yang mana ultradap itu dibutuhkan untuk tanaman ketika tanaman akan tumbuh ya supaya akarnya kokoh dan batangnya besar untuk merangsang akar dan merangsang agar batang cepat besar tapi tentunya tidak semua petani kebeli pupuk ultradap nah ini bisa disiasati dengan pupuk tunggal teman-teman ya nah teman-teman kita akan bongkar rahasianya bagaimana cara membuat ultradap versi hemat menggunakan pupuk tunggal teman-teman oke teman-teman kita langsung saja ke tutorialnya pupuk tunggalnya kita menggunakan ini teman-teman yaitu SP36 teman-teman ya nah untuk yang kedua bahannya kita memanfaatkan ini urea teman-teman ya nah sahabat tani bagi teman-teman yang mungkin saja mau punya ultradap murah dengan pupuk tunggal bisa memanfaatkan dua bahan ini teman-teman plus air teman-teman ya oke akang sutanto kita butuhkan air sudah siap airnya nah taruh disitu kan tolong disitu dekat cabai itu disini kan nah akang kita sudah siapkan untuk membuat ultradap pembuatan dengan pupuk tunggal nah untuk yang pertama tolong akang sutanto masukkan SP36 SP36 ini ukuran sekilo setengah ya satu kilo setengah SP36 teman-teman nah selanjutnya kita masukkan 250 gram urea karena urea itu 46% per kilonya jadi kita hanya menggunakan seperempat kilogram urea teman-teman terus terus nah sekarang kita masukkan ureanya 250 gram nah selanjutnya kita aduk nah teman-teman untuk masukkan buat teman-teman kalau mau membuat ini kalau pengen cepat pakai nitrobakter nah karena akang sutanto tidak punya nitrobakter maka kita menggunakan air biasa saja ini juga tidak masalah ya kita aduk hingga merata seperti ini nah teman-teman kalau teman-teman punya nitrobakter bisa teman-teman tambahkan nitrobakter 1 liter ke sini lalu tambahkan dengan air 9 liter jadi totalnya tetap 10 liter teman-teman ya per SP36 1 kilo setengah dan urea 250 gram atau 1 per 4 kilogram nah fungsinya ini untuk merangsang akar untuk membesarkan batang dan tentunya untuk merangsang bunga karena unsur pospat teman-teman ya nah ini sangat cocok sekali pada tanaman cabai seumuran seperti ini dan tanaman timun umuran vegetatif dari 15 HST sampai 25 HST kita dianjurkan menggunakan pupuk yang kandungannya nitrogen plus phosphate teman-teman ya supaya batangnya cepat besar daunnya juga hijau teman-teman dan akarnya juga kokoh teman-teman ya nah ini kalau menggunakan air biasa seperti ini ini kita bisa diamkan dulu 24 jam nanti setelah encer semua setelah cair semua besoknya bisa kita aplikasikan ini untuk dosisnya berapa liter untuk pengocoran nah untuk dosisnya sekaligus ke akang Suttanto dan ke teman-teman semua ini dari cairan seperti ini kita ambil 200 ml akang 200 ml per 10 liter air nah sekitar segitu nah sekitar segitu per 10 liter air kemudian nanti siramkan segitu lagi per lubang tanam di sore hari nah teman-teman jadi seperti ini cara membuat ultradap dengan pupuk tunggal ini fermentasinya 24 jam kalau menggunakan air biasa seperti ini kalau ditambahkan dengan pupuk organik cair atau nitrobakter bisa langsung diaplikasikan karena SP36 nya sudah cair sempurna kalau ini kan hanya menggunakan air biasa ini belum cair sempurna atau kalau teman-teman pengen cepat SP36 nya diencerkannya dengan air panas terlebih dahulu itu juga bisa mempercepat proses pengencerannya kalau pakai air panas itu bisa langsung diaplikasikan tentunya setelah dingin teman-teman ya Alhamdulillah kaget terima kasih sudah beraturahmi ke saya akan nangis dingun sudah membantu juga Alhamdulillah berumurahan apa yang akan membantu dirimu kepada saya memberkah dan dapat saya kembangkan untuk pendekannya nah ini saran saya dari sekarang sebetulnya dari kemarin-kemarin suruhnya sudah masukin ya SP36 dengan suruhnya sudah masuk seharusnya tapi karena mungkin nah ini dari sekarang ini sampai nanti mulai berbunga ini siramkan aja kalau untuk timun ya 3 hari sekali dikocorkannya tiap sore kalau bisa misalkan hari Senin ngocor selesai Rabu libur Kamis kocor lagi Jumat Sabtu libur minggu kocor lagi seperti itu kalau untuk timun kalau untuk cabai untuk cabai seminggu sekali kalau untuk cabai atau lima hari sekali boleh nah untuk pupuknya ini aja urea sedikit seperti ini dengan SP36 seperti itu cuman kan kita perlu kalkulasinya fosfatnya 42% nitrogennya 12% itu untuk merangsang akar dan membesarkan batang nah nanti setelah berbunga kalau ada biaya mah nanti tinggal fosfat dengan KCL intinya kalau kita merangsang akar fosfat dan nitrogen merangsang bunga fosfat dan kalium merangsang buah kalium dengan nitrogen seperti itu nah ini teman-teman terima kasih sudah menyaksikan video kami admin Maman Adaj Channel dan ini kami akhiri wabilahi topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau